Intro Utang pendudukan Israel semakin meningkat di tengah perang dengan Hamas di jalur Gaza untuk mengamankan perekonomian Kementerian Keuangan Israel hingga melakukan lelang. Israel dilaporkan memiliki utang sebesar 30 miliar sekel atau setara dengan 7,8 miliar USD sejak dimulainya agresi mereka di Gaza. Utang tersebut berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Israel pada Senin 13 November 2023. Dari jumlah total tersebut sekitar 16 miliar sekel dikumpulkan melalui utang dalam mata uang dolar di pasar internasional. Hal ini menyoroti upaya pendudukan Israel untuk mencari dukungan keuangan dalam skala global. Selain itu, Kementerian Keuangan melakukan lelang obligasi mingguan di pasar lokal. Lelang tersebut menghasilkan perolehan tambahan sebesar 3,7 miliar sekel. Genosida terbukti memakan biaya yang besar karena mengeluarkan pendudukan Israel terus menumpuk. Dana yang dialokasikan untuk mendukung pasukan pendudukan Israel dan bisnis-bisnis yang terletak di dekat tembok pemisah yang didirikan di perbatasan Gaza tampaknya berkurang. Hal itu dipicu karena pendapatan pajak yang rendah. Lantaran pengeluaran dan berkurangnya pajak, Israel menghadapi defisit anggaran yang besar sebesar 22,9 miliar sekel pada bulan Oktober. Perikatan hampir lima kali lipat dari defisit anggaran pada bulan September sebesar 4,6 miliar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya berjanji untuk membuka keran mengingat perang yang sedang berlangsung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.